Intro Hari Senin ternyata ada yang baru sekarang ini loh good people Sekarang ya bukan sulap bukan sihir yang tadinya suaranya jadi sial Ada Cesar Gunawa Biar kamu gak bosen juga Saya juga gak pernah bosen sama temen-temen saya di entertainment Harus dong Karena temen juga akan segera menyusul saya Jadi harapannya adalah kamu juga menyusul kami Oh iya benar amin Amin ya didoain aja semuanya kalau gitu ya Amin Nah kan gini nih Sam Sekarang kan hari Senin juga tadi udah ada apa namanya tadi sidang peradilan Jadi Gunawan juga ya kan sudah ada keputusan yang diambil juga gitu Dan jalanan juga hari ini di Jakarta terutama lumayan agak padat Karena ada beberapa daerah gitu ya Kayak di Ampera Ya ditutup ya Terus mungkin abis ini akan dibuka lagi Dan beberapa titik ada macet yang lumayan agak panjang Jadi kalau misalnya memang Anda ada kegiatan yang harus cepet-cepet Mendingan berangkatnya setelah nonton ini Iya Setelah nonton ini supaya Anda gak terlambat Iya harus dong Karena ini adalah satu-satunya tayangan entertainment yang faktual No gossip No gossip Pastinya Yang pertama ini kita kasih berita dari siapa anaknya ya Dari Yang ini aja Yang membahana Yang membahana Oke Ada Syahrini yang kembali mengeluarkan video klip terbaru dengan singlenya yang berjudul seperti itu Lalu Pada video klip ini Syahrini akan membuat konsep yang gak biasa Seperti hal-hal yang sering dilakukannya Lalu seperti apa ya pembuatan dari video klip terbaru dari Syahrini itu Ini dia Syahrini sepertinya tidak hanya ingin dikenal karena sensasinya saja Terbukti kali ini wanita berusia 32 tahun ini Sedang mempersiapkan video klip single terbarunya yang berjudul seperti itu Bekerja sama dengan Rio sebagai direktor Syahrini terlihat menyelesaikan sesi pemotretan dan syuting untuk kebutuhan footage video klipnya Syuting kedua nanti Rio akan membuat kayak lebih terlambat Bisa jadi Kayak semua yang ikut syuting ini Memang konsepnya itu adalah semua orang yang didekatnya Syahrini itu akan inframe Jadi memang nanti pada saat video ini tampil Akan ada apa ya kayak kelucuan sendiri buat tim Syahrini gitu Itu gue Jadi semua emang yang support dia dari belakang itu semua akan ada disini gitu Bukan Syahrini namanya jika tidak selalu berhasil membuat sensasi dengan keunikan-keunikan yang ia ciptakan Seperti jargon ataupun gaya busana serta make upnya Dan keunikan-keunikan Syahrini tersebut juga akan terlihat di video klip terbarunya ini Yang mengusung konsep unik dan sedikit nyeleneh Masih-masih absurd juga Jadi kita akan buat se-high fashion mungkin Tapi kontras temanya Jadi dia emang berdiri di tempat yang tidak seharusnya Dengan gaun, dengan makeup dan tatanan rambut Serta aksesoris yang tidak di tempat seharusnya gitu Iya makanya ya Nah diantaranya tuh pelabuan Tanjung Periuk Pelabuan Tanjung Periuk salah satunya Sisanya itu kita akan cari tempat yang memang benar-benar ikonik banget Nah timba lihat sendiri Dan disitu akan muncul Syahrini Dan memang konsepnya adalah tiba-tiba Syahrini turun dari mobil Langsung nyanyi-nyanyi disitu Semoga kita pergi ya Jadi tadi kita udah dapet begitu Beberapa-beberapa Tadi video kita udah dapet begitu Dia turun dari mobil Nyanyi-nyanyi Semua pada shock Itu yang kita mau Jadi emang Ya gitu Sedikit-dikit kamu marah Aku makin cantik kau marah Maunya kamu aku diam tak kemana-mana Bagai burung dalam sangka Seperti itu Jadi buah si malakamlah Aku cinta tapi terkekan Maunya kamu aku diam Tak boleh bersolek Jangan sampai tembak cantik Seperti itu Ya seperti itu Saya kan ikutin Gain Syahrini tadi Gitu-gitu ya Mobilnya jangan lupa Mobil mewah loh itu Iya kan Tapi kamu cuma mobil aja yang ada di video klip Ada orang-orang terdekat Jadi intinya mungkin gini kali ya Video klip barunya ini Lebih personal Karena mengajak orang-orang yang selama ini Men-support Syahrini Yang gak kelihatan Maksudnya bukan gak kelihatan Gak kelihatan di layar gitu Ada mungkin manajernya Yang biasa makeup Yang bisa bikin rambut dan sebagainya Jadi gak rasa dekat gitu Gitu ya Dan ternyata pun kalau misalkan anda ngeliat di Instagram Dan mungkin anda pun juga menjadi salah satu Instagramnya Follower Syahrini Tadi tuh yang ngomong tuh adalah Direkturnya itu Rio Motret Dan memang hasil-hasil yang dihasilkan oleh dia nih Dalam mungkin footage motretnya Cukup baik Dan semoga juga ini akan menjadi sesuatu nantinya ya Seperti itu Seperti itu Oh jeet Terima kasih